Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Arizal Mohamin Yunus, salah satu guru di Sekolah Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang ada di Google Workspace for Education, yaitu Google Meet dan Jamboard. Apa itu Google Meet? Google Meet adalah aplikasi video conference atau yang biasa kita sebut juga sebagai meeting online yang bisa digunakan di berbagai device, baik itu PC, desktop, atau mobile phone, serta juga di Chromebook. Manfaat dari Google Meet? Google Meet bisa membantu dan memudahkan orang untuk mengadakan rapat atau pertemuan jarak jauh secara online. Beberapa manfaat di antaranya adalah Satu, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat online dengan menggunakan nomor dial-in. Fasilitas dial-in ini juga ada di dalam aplikasi Google Meet. Yang kedua, terintegrasi dengan Google Calendar, sehingga dapat melakukan panggilan rapat dalam sekali klik saja. Jadi, saat kita buka Google Calendar dan membuat agenda meeting, maka di sana juga sudah bisa kita lakukan penjadualan link di Google Meet. Yang ketiga, dapat berbagi layar untuk menampilkan banyak sekali dokumen, presentasi, spreadsheet, atau yang lain-lainnya. Jadi, kita bisa langsung berbagi layar kepada para peserta yang mengikuti di Google Meet. Yang keempat, panggilan antar semua pengguna sudah ter-enskripsi. Jadi, jangan khawatir dengan sesi keamanan pada saat kita menggunakan Google Meet. Karena semua panggilan antar penggunanya itu sudah ter-enskripsi. Yang kelima, jika menggunakan paket Google Workspace for Education Enterprise, maka kata sandi pada saat penggunaan akan terlindungi dengan aman. Jadi, kita bisa menggunakan kata sandi saat kita ingin join atau bergabung pada sesi Google Meet. Itu hanya tersedia pada paket Google Workspace for Education yang Enterprise. Kelebihan Google Meet? Nah, apa sih kelebihan dari Google Meet itu? Yang pertama adalah user interface-nya menarik. Kita bisa mengatur tata letak atau tampilan yang tertampil pada layar kita. Berapa orang? Mau 9? Ya, ataupun mungkin sampai keseluruhan. Yang berikutnya adalah memberikan kemudahan bagi para pekerja. Jadi, para user kita bisa langsung bergabung di Google Meet menggunakan berbagai device. Sehingga itu memudahkan untuk para pekerja bisa saling berkolaborasi, saling melakukan panggilan yang cepat. Lalu, dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak. Jadi, bisa sampai 100, 200, bahkan mungkin jika paket Google Workspace-nya itu di atas yang fundamental, maka bisa lebih dari segi. Terintegrasi dengan Google Calendar. Dapat diakses di semua platform dan mempresentasikan konten ke Google Meet itu sangat mudah dan bisa langsung digunakan. Dalam aplikasi Google yang lain, itu terintegrasi dengan mudah. Misalnya, kita menggunakan Google Docs, sit, slide, atau mungkin di Classroom, itu sudah terintegrasi dengan tombol melakukan panggilan Google Meet secara langsung. Jadi, kalau seandainya kita berbagi dokumen, dan pada saat itu sedang ada beberapa orang yang mengedip dokumen kita secara bersamaan atau online, maka kita bisa langsung mengklik tombol melakukan panggilan atau melakukan Google Meet, sehingga nanti peserta yang sedang online di dokumen tersebut bisa langsung ikut di Google Meet. Nah, selain itu juga ada tambahan fasilitas yang bisa digunakan, atau ads in ya kalau di bahasanya, bisa digunakan dalam Google Meet, yaitu screen recorder, karena pada paket yang Google Workshops for Education yang fundamental, itu masih belum bisa merekord, sehingga kita bisa juga menambahkan screen recordernya menggunakan fasilitas ads in di Chrome. Nah, selain Google Meet, aplikasi yang bisa digunakan secara langsung pada saat pembelajaran itu adalah Google Jamboard. Nah, Google Jamboard ini terintegrasi langsung pada saat kita melakukan panggilan di Google Meet. Jadi, bisa digunakan secara sendiri, di Jamboard sendiri, lalu juga bisa digunakan pada saat panggilan Google. Jamboard itu apa sih? Jamboard itu adalah whiteboard atau pepan tulis yang multisentuh, kolaboratif, pertama di dunia. Jadi, Jamboard itu adalah papan tulis yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh seluruh peserta yang ada pada rapat di Google Meet. Bahkan, jika ada orang lain di luar rapat yang kita berikan link-nya, maka orang lain juga bisa ikut bergabung pada papan tulis kita. Beberapa fitur pada Jamboard itu sangat menarik ya, karena selain juga kita bisa menggunakan pen ataupun pen, kita juga bisa menghapusnya. Jadi, apa yang sudah kita tulis bisa dihapus. Menggunakan sticky note, menambahkan gambar dari link ataupun Google Search yang ada, serta membuat shape, ya, shape dasar, baik itu persegi, segitiga, dan seterusnya, menambahkan text box, ya, atau menuliskan text menggunakan font yang ada di fasilitas Jamboard, lalu juga bisa menampilkan laser point. Nah, laser point itu juga berguna pada saat kita ingin memfokuskan sesuatu pada pernyataan atau mungkin pada gambar tertentu yang ada di Jamboard-nya. Nah, Jamboard ini bisa kita gunakan untuk mengajak siswa interaktif dan berkolaborasi dengan Jamboard, maka guru bisa memberikan link Jamboard yang senang digunakan, baik itu kepada peserta rapat di Google Meet, ataupun mungkin di luar Google Meet. Nah, kita bisa mempraktikkan nanti bagaimana penggunaan Google Meet dan Jamboard secara bersama-sama. Ini adalah panduannya. Panduan ini dibuat berdasarkan Google Meet yang berbahasa Inggris, sehingga mungkin tampilannya akan ada dalam bahasa Inggris. Langkah pertama, kita bisa memasukkan link, ya, mengetikkan link, ya, dengan linknya meet.google.com, ya, masukkan username dan password jika diminta. Lalu, jika akun Google sudah aktif pada browser, maka kita juga bisa mengakses Google Meet menggunakan titik 9 pada alaman Google, yaitu pilihan aplikasi-aplikasi yang ada di Google, ya. Pilih sana, di berikutnya pilih icon Meet, ya. Oke, di sana seperti tampilnya sudah disampaikan. Berikutnya adalah klik tanda press untuk memulai, atau start meeting, start new meeting untuk instant meeting, atau memulai pembelajaran online atau rapat online. ya, di sana tampilannya seperti itu. Lalu, bisa juga selain instant meeting, maka bisa juga untuk dischedulekan di Google Calendar, dan juga di jadwal lain waktu, gitu ya. Nah, setelah mengklik yang tombol tadi, maka akan kita langsung bergabung, atau menampilkan tampilan informasi undangan bergabung, gitu ya. Kita masuk ke mainnya Google Meet, di sana ada tulisan your meeting is ready, dan kita bisa mengundang orang lain dengan cara mengklik add others, ya, atau mengklik copy link yang sudah ada. Di sana kita mendapatkan dial-in, ya, link Google Meet, lalu dial-in, dial-innya dalam nomor panggilan US, ya. Atau Amerika Serikat, serta pin. Pin itu bisa lebih mensecurekan panggilan kita, gitu ya. Oke, jika sudah dan tidak diperlukan, bisa klik tombol X. Fitur Google Meet yang ada pada tampilan, ya, saat kita mengadakan rapat atau pertemuan jarak jauh, itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk berbagi layar, kita bisa mengklik present now, ya, dan di dalamnya itu ada beberapa pilihan. Ada entire screen, ada window, ada tab, ya. Entire screen kita bisa menampilkan penuh layar kita yang sedang aktif kepada para pengguna atau para anggota rapat, gitu ya, peserta rapat. Kalau window, dia hanya menampilkan layar dari window yang kita pilih, atau tampilan layar yang kita pilih. Lalu untuk tab, kita bisa menggunakan di browser Chrome, tab, ya, di pilihan tab yang ada, gitu. Jadi, tidak menampilkan semua yang ada di layar window, tetapi hanya tab tersebut, gitu. Sehingga kita mungkin bisa berpindah kepada tab yang lain, sih. Namun tidak terlihat oleh peserta rapat. Berikutnya, fitur mid untuk yang berbagi layar, selain berbagi layar, itu ada di menu titik 3, ya, titik 3 untuk melihat menu yang lebih lengkapnya lagi, ya, di antaranya adalah whiteboard, lalu change layout, lalu apply visual effect, dan setting, ya. Di sana, untuk whiteboard, dia akan langsung membuka jamboard. Nah, jadi itu tadi langkah untuk mengintegrasikan atau menggunakan jamboard langsung pada saat kita melakukan panggilan Google Meet. Nah, untuk layout, kita bisa merubah sesuatu tampilan layar mid dari kotak-kotak yang sembilan, ya, sembilan beserta, atau mungkin yang bisa lebih dari itu. Kita juga bisa menggunakan visual effect atau menu virtual background, dan juga menu background blur, ya, ya, membuat background kita itu menjadi blur. Oke, selain itu, di setting juga kita bisa mengatur audio dan video Google Meet kita. Seandainya kita menggunakan kamera lebih dari satu ataupun audio setting di laptop atau di handphone atau mobile phone kita menggunakan beberapa audio input, kita bisa memilih di sana. Oke, itu sedikit tentang materi Google Meet dan integrasinya dengan jamboard. Kita pantun dulu nih, dari irian banyak cenderawasi. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.